dalilul dalilul falihin syarah nurya dusolehin bab keempat asidku asidkun atau asidku benar ya baru hadis yang pertama yang kemarin yaitu hadisnya diawali dengan ini ya rasulullah bersabda inna sidko yahdi ilal birri wa innal birro yahdi ilal jannah ini sebagai hadis pertamanya oleh penulis kitab riadu solehin hadis ini ditempatkan hadis pertama tentang asidku ya dengan makna sesungguhnya asidku atau benar gitu ya benar dalam segala hal yang benar itulahnya yang benar itu membawa kepada al birru itu segala kebaikan gitu ya sesungguhnya yang benar itu membawa kepada segala kebaikan kepada al birru dan al birru itu membawa ke surga ini berarti kan ya sebagai dasar nih ya hadis pertama kalau dari alurnya rangkaiannya yang demikian ke surga itu harus seperti ini berarti ya harus asidku itu yahdi ilal birri yang benar itu membawa kepada kebaikan segala kebaikan dan al birru itu membawa ke surga wa inna rojula layasduku hatta yuktaba indalohi sindik dan seseorang itu ya membiasakan gitu ya dan sesungguhnya seseorang membiasakan diri membiasakan diri untuk benar membiasakan diri dengan kebenaran membiasakan diri untuk selalu benar gitu lah sekitar itu mungkin makanya ya hingga Allah menetapkannya hingga Allah menetapkan di sisinya hatta yuktaba indaloh hingga orang itu ditetapkan di sisi Allah sebagai sidik si benar katanya sidik itu si benar dan sebaliknya ini kan bukan hanya berbicara dengan orang lain itu ya kebalikan dari asidik sebetulnya yang tidak benar itu yahdi ilal fujur membawa kepada keburukan yang tidak benar itu membawa kepada keburukan dan segala keburukan itu akan membawa ke neraka dan seseorang yang membiasakan diri dengan yang tidak benar seseorang itu membiasakan diri tidak benar hingga ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang tidak benar orang yang kalau disini jadinya pendusta pembohong hari di terjemah itu seolah-olah itu bohong mah hanya ketika berbicara dengan orang padahal disini ya kebaikan dari benar salah tidak benar itu ya dan dua di hadis ini ya diterangkan oleh Rasulullah kan dua hal yang berseberangan sesuatu yang benar yang benar kebenaran saya terjemah diurang itu membawa kepada albirumah puncaknya kebaikannya segala kebaikan dan segala kebaikan itu akan membawa ke surga dan sesungguhnya seseorang membiasakan diri untuk selalu benar hingga ditetapkan di sisi Allah sebagai si benar orang yang benar nah dan yang sebaliknya berarti yang salah itu membawa kepada keburukan dan segala keburukan itu membawa ke neraka dan seseorang yang membiasakan diri dengan yang salah membiasakan diri tidak benar hingga Allah menetapkannya sebagai si salah atau disini kazaban nah itulah hadis pertamanya sebagai dasarnya hadis yang pertama di dalam bab ini asidgu sebagai dasar itu yang barusan tentang asidgunya bahwa asidgu itulah yang membawa kepada segala kebaikan dan segala kebaikan itulah yang menuntunnya ke surga itulah intinya intinya dasarnya yang barusan tentang asidgu asidgu itu membawa kepada segala kebaikan dan segala kebaikan itu membawanya ke surga sekarang hadis yang kedua hadis yang kedua ya adi muhammadin al-hasan ibn aliyibni abitolibin radiyallahu anhumma hadis riwayat at-tirmizi at-tirmizi mengatakan hadis ini wakola at-tirmizi mengatakan hadisun sohihun nah terjemahnya hadis barusan ya dari abu muhammad dari abu muhammad al-hasan bin ali bin abitolib ah biasa nama'an abitolib ini dari al-hasan bin abitolib eh al-hasan bin ali bin abitolib semoga Allah meridoi keduanya dia berkata hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aku ingat nyadari rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakma yari buka atau mungkin kalau yang membaca hadisnya ada yang yari buka ada yang yuri buka huruf ianya ada yang dipatah ada yang didomah yari buka dan yuri buka nyadakma yuri buka tinggalkan apa yang membuat kamu ragu yang meragukan kamu atau yang kamu ragu tinggalkan apa yang membuat kamu ragu atau apa yang kamu ragu ila malah yuri buka kepada menuju jadi meninggalkan yang membuat ragu yang meragukan menuju malah yuri buka menuju kepada yang tidak meragukan ini terjemahnya saya dulu fa'innasidko tumak ninatun karena nah ini asidko ada kata ini fa'innasidko karena yang benar karena kebenaran itu nyaman apa ya bahasanya tumak ninatun karena asidko fa'innasidko tumak ninatun karena asidko itu yang benar kebenaran itu apa jadi bahasa kitanya dengan yang benar itu pasti apa sih rasanya nyaman mungkin tumak ninatun terjemah itu tumak ninatun karena yang benar itu tumak ninatun tumak ninatun walkaziba ribatun sementara ta'al kazibanya yang salah yang bohong itu pasti meragukan itulah terjemahnya dia sekali lagi ini terjemah ini terjemah harfiah agak sulit itunya diterjemah secara harfiah sulitnya yang pertama padanan katanya seringkali tidak ada di dalam bahasa Indonesia kemudian susunannya pun susunan bahasa Arab dengan susunan bahasa Indonesia juga berbeda kalau diikuti mengikuti kalau diikuti berdasarkan susunan kata-kata aslinya bahasa Arab tekah arti bahasa Indonesia anak jadi harus terjemah terjemah bebas tapi jadi hampa bobotnya hilang terjemah nanti bahasa Indonesia ripuh ini terjemah harfiahnya sekali lagi ini ya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib semoga Allah meridoi keduanya ia berkata aku aku ingat dari Rasul Rasul yang beliau bersabda tinggalkan apa yang meragukan kamu tinggalkan apa yang membuat kamu ragu menuju kepada apa yang tidak meragukan kamu tinggalkan yang ragu menuju kepada yang tidak meragukan kamu karena kebenaran yang benar itu nyaman artinya membuat nyaman membuat nikmat nyaman tentram walakaziba dan yang dusta yang salah itu ribatun itu meragukan ah itulah terjemah sekarang nih penjelasannya yang pertama tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali cucunya Rasulullah Al-Hasan bin Ali Hasan dan Husein sangat terkenalnya Hasan Al-Has sebetulnya Pakalifulam Al-Hasan dan Al-Husin Husein Al-Hasan dan Al-Husain kalau membaca tulisan asli nama Al-Hasan dan Al-Husain itu dua cucu Rasulullah Anak Ali bin Abu Talib anaknya Ali bin Abu Talib Abu Muhammad ini itu Rasulullah yang memberikan sebutannya Rasulullah yang memberi sebutan Abu Muhammad kalau nama aslinya Al-Hasan tadi Al-Hasan bin Ali ini cucunya Rasulullah Sallam yang memberikan sebutan kepada Al-Hasan bin Ali itu Abu Muhammad dia Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib anaknya Ali bin Abu Talib dari Fatimah anak Rasulullah Sallam Fatimah kalau Ali bin Abu Talib anaknya Abu Talib Abu Talib itu adalah Rasulullah yang dulur berarti gini itu 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 yang suan berbebesanan Allah nah itu itu yang suan pun emang bibi yang alo bahasa suna sebutan nanti alo anak lancuk suan anak adi tau gak aduh bapak nah ibunya karena kan Ali bin Abu Talib istrinya bukan satu gak ada sahabat yang istrinya satu Al-Hasan bin Ali itu anaknya Ali bin Abu Talib dari Fatimah Fatimah itu Fatimah Az-Zahro Fatimah Az-Zahro itu anak kandung Rasulullah ini cucunya berertinya Al-Hasan itu cucunya Rasulullah ada ini ada penjelasannya Abu Ahmad Al-Askari dia menerangkan yang memberi nama aslinya Al-Hasan pun Rasulullah waktu lahir berertinya dia ini kan cucunya Rasulullah jadi yang memberi nama Al-Hasan itu adalah Nabi jadi kakeknya yang memberi nama bukan Ali bin Abu Talib atau ibunya Rasulullah yang memberi nama dia itu Al-Hasan dan kemudian juga sebutannya yang tadi yaitu Abu Muhammad di zaman jahiliyah tidak ada nama ini Al-Hasan itu tidak ada jadi baru pertama orang yang namanya Al-Hasan itu adalah inilah anaknya Rasulullah anaknya cucunya Rasulullah anaknya Al-Bin Abu Talib yang memberi nama Al-Hasan di zaman jahiliyah itu tidak ada tidak ada orang yang diberi nama Al-Hasan seperti juga nama Muhammad itu tidak ada sebelumnya kalau padahal di dalam di dalam kitab Taurat di dalam kitab Injil Allah sudah menyebut-nyebut Nabi terakhir Allah akan mengutus Nabi terakhir namanya Muhammad ternyata kan di kalangan Yahudi di kalangan Nasarani tidak ada yang memberi nama anaknya Muhammad ujung-ujung Allah memang Allah yang apa namanya di settingan Allah itu skenario Allah kenapa ada yang memberi nama Muhammad itu orang Quresh yang notabene penyembah berhala kenapa orang Yahudi Nasarani tidak ada harusnya orang Yahudi orang Nasarani banyak yang memberi nama anaknya Muhammad siapa tahu jadi Nabi anggaplah gitunya siapa tahu jadi Nabi karena mereka tahu mereka sudah disebut Nabi terakhir itu namanya Muhammad tidak ada satu pun malah muncul nama Muhammad itu di tengah orang-orang Quresh mereka semuanya penyembah berhala dan ternyata memang itu kan Nabi yang terakhir namanya Muhammad orang Yahudi orang Nasarani kalau menolak bukan Muhammad yang ini terus yang mana coba sebutkan penunjukan mana ada lagi yang namanya Muhammad enggak ada mereka menolaknya Yahudi Nasarani itu menolak mereka menolak tidak mau karena Nabinya orang Quresh coba tunjukkan mana dimana lagi ada orang saat itu yang bernama Muhammad mungkin dia sebetulnya Nabi enggak ada orang Yahudi Nasarani itu mereka menolak Muhammad menolak dimana kemana mereka menolak Jensen di aduh sehingga itu orang itu orang apa namanya orang 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 Amerika orang Eropa kebanyakan kan Yahudi Nasrani coba nama mereka gak ada yang mau di nama Muhammad sampai sekarang gak mau memberi nama anaknya Muhammad padahal saat itunya sudah di kitab mereka sudah disebut Allah akan mengutus nabi terakhir yang namanya Muhammad seperti ini juga nama Al-Hasan saat itu baru pertama itu orang yang diberi nama Al-Hasan yaitu anaknya Ali bin Abu Talib yang memberi namanya Rasulullah SAW demikian juga dengan sebutan atau bahasa arah kunyahnya yaitu Abu Muhammad kemudian diriwayatkan dari Ibnul A'robi Anil Mufadol dia berkata sesungguhnya Allah itu sangat menyukai nama Al-Hasan dan Al-Husain sehingga itulah yang dijadikan nama oleh Rasulullah SAW untuk kedua cucunya Allah menyukai itu nama Al-Hasan dan Al-Husain sehingga kedua nama tersebutnya oleh Rasulullah SAW dijadikan nama untuk kedua cucunya kemudian aku bertanya bagaimana dengan orang di Yaman ternyata ada ternyata ada nama tersebut ada bedanya Zaka Hasanun biiskanisini wa Husainin bifat hilhai wa kasrisin saat itu di Yaman sudah ada nama ini tapi tidak pakai Alif Lam Hasanun pakai Tanwin eh bukan Hasanun Hasnun dan Hasin bukan Husain sementara cucunya Rasulullah itu kan Al-Hasanu dan Al-Husainu selain pakai Alif Lam juga bukan beda kalau kalau yang di Yaman itu Hasnun bukan Hasnun kemudian Hasinun bukan Husainun nah ini tentang nama ini ya cucu Rasulullah SAW lah anaknya anaknya Ali bin Abu Talib anaknya Fatimah Az-Zahra dimana Fatimah Az-Zahra itu sangat dicintai itu oleh Rasulullah sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau ada yang menyakiti Fatimah Az-Zahra berarti menyakiti aku dan memang bukan memang sih Rasulullah sangat menyayangi sebetulnya sangat menyayangi semuanya semua anak kandungnya hanya Fatimah ini satu yang tersisa karena semuanya anak Rasulullah SAW itu meninggal lebih dulu tujuhnya tujuhnya saya pernah mengatakan delapan tujuh ternyatanya anak kandung Rasulullah itu ada tujuh yang lain meninggal lebih dulu daripada Rasulullah SAW tersisa satu ini Fatimah karena tinggal satu anggaplah mencukur tumplak kasih sayang Rasulullah itu kepada ini Fatimah yang tinggal satu anak Rasulullah SAW dinikahkan kepada Ali bin Abu Talib disebut nage dinikahkannya oleh Allah dari langit karena Fatimah itu dilamar oleh yang ini yang itu yang bagaimana semuanya ditolak ternyata itu yang diterimanya Ali bin Abu Talib demikian juga Rasulullah SAW sangat menyayangi cucunya karena yang lain tidak ada cucunya hanya ini yang lain meninggal ketika masih anak-anak ada Kosim ada Ibrahim anak kandung Rasulullah dari bukan dari Fatimah tapi dari yang lain ada Kosim sehingga Rasulullah anak pertamanya Kosim sehingga Rasulullah itu dimendapatkan sebutan Abu Kosim Rasulullah itu Abu Kosim orang Arab ini kan Abu itu kan budaya Arab termasuk Rasulullah pun punya kunyah namanya kunyah beliau itu adalah Abu Kosim itu disandarkan kepada anak pertamanya yang bernama Kosim tapi meninggal ketika masih anak-anak masih bayi bahkan kalau Abu Hurairah kan disandarkannya ke kucing itu udah bebas tadinya Abu siapa nah disini Abu Muhammad ternyata Rasulullah menyebut Abu Muhammad ke dirinya ke dirinya ternyata Rasulullah memberi kunyah cucunya yang bernama Al-Hasan dengan Abu Muhammad Muhammad siapa ternyata Muhammad itu kan Rasulullah dirinya ternyata abu apa bebas abu hurairah ayah abu hurairah way gitu si penggemar kucing dua berarti ininya karena dua cucunya Rasulullah yang karena yang lainnya meninggal lebih dulu nah tersisa berarti dua ini dan yang dua ini meninggal kemudian setelah Rasulullah ditumplak lah kasih sayang Rasulullah itu kepada anak kandung yang tersisa tinggal Fatimah kemudian cucu yang ada cuma ini juga cucu yang ada ini cuma ini yaitu Al-Hasan dan Hussein Al-Hasan ini lahir lahir di pertengahan bulan Ramadan tahun 3 Hijriah ini menurut pendapat yang paling sohi Al-Hasan ini lahir pertengahan bulan Ramadan pada tahun ketiga Hijriah kalau nama bulan sebelum ada Islam juga nama bulan di Arab itu sama seperti itu apa namanya Muharram tahun barunya kan Muharram sebelum ada Islam nama bulan itu sudah demikian nah Zulhijjah karena haji itu sebelum Islam juga ada kan Zulhijjah bulan haji ada kita kan bulan haji orang-orang kita di kita ini kan menyebutnya bulan tersebut bulan bulan haji karena memang ibadah haji itu sebelum Islam juga memang sudah ada di Yahudi ada ibadah haji di Nasrani ada ibadah haji bulannya sama berarti bulan tersebut bulan haji nah bulan Ramadan menjadi apa namanya menjadi bulan yang istimewa setelah Allah mewajibkan saum pada bulan tersebut kalau asalnya Ramadan ya sama kalau soal bulan soal nama bulan Ramadan bulan Safar sama saja itu hanya penamaan satuan waktu satuan waktu jumlah sekian hari itu satu bulan nah setiap satu bulan itu diberi nama kalau di Arab saat itu sampai sekarang sebetulnya kan namanya itu Muharam dan Safar kemudian Robi awal Robi akhir dan seterusnya siupin ipin apa apa untuk dinyanyikan bulannya nah Ramadan itu jadi identik anggaplahnya identik dengan ibadah saumnya setelah Allah mewajibkan itu ibadah saum itu pada bulan bulan Ramadan asalnya kan saum untuk orang Islam itu bukan pada bulan Ramadan tapi tiga hari di setiap bulannya wajibnya asalnya kewajiban ibadah saum untuk orang Islam itu tiga hari di setiap bulan itu yang tengah bulan asalnya wajib kemudian tercecer lah ibadah saum ini tercecer gitu di setiap bulan tiga hari tiga hari tiga hari oleh Allah dikumpulkan disatukan jadi di bulan Ramadan tapi kan jumlahnya jadi kurang karena kalau tiga hari setiap bulan berarti seluruhnya 36 sementara sementara bulan Ramadan kadang 29 kadang 30 jadi berkurang sisanya yang enam oleh Allah disunatkan disimpan gitu di bulan syawal setelah Ramadan jadi 36 itu jadi tetap 36 hanya yang wajibnya Allah tetapkan satu bulan selama bulan Ramadan sisanya Allah tetapkan sebagai sahum sunat di bulan setelah bulan Ramadan jadi nyambung itulah anggap masih nyambung jumlahnya tetap 36 sehari eh sehari dalam setahun nah makanya hadis yang menerangkan sahum syawal hadis yang menerangkan sahum sahum syawal itu barang siapa sahum pada bulan Ramadan kemudian disambung dengan sahum 6 hari di bulan syawal seolah-olah dia sahum setahun penuh karena asalnya setahun penuh dari Januari sampai Desember bulan asalnya kan tiap tahun gitu tiap tahun tiap bulan sahumnya 3 hari 3 hari berarti setahun penuh ada ibadah sahum oleh Allah diubah waktu sebetulnya diubah waktu pelaksanaan sahumnya dikumpulkan di bulan Ramadan nah hasa al-hasan ini lahir di pertengahan bulan Ramadan tahun ke 3 hijriah kalau ibadah sahum yang Allah tetapkan di bulan Ramadan itu tahun ke 2 hijrah Allah mengubah kewajiban sahum dari asalnya tiap tengah bulan 3 hari dalam sebulan dikumpulkan jadi di bulan Ramadan itu tahun ke-2 hijriah tapi kan sebetulnya kalau ini lahir bulan apa gak ada kaitan dengan sahum kan karena nama bulan ini memang sudah ada sebelum ada islam pun nama bulan di Arab itu sudah demikian lahirnya pertengahan bulan Ramadan tahun ke-3 hijriah dan meninggal karena diracun Al-Hasan ini meninggalnya karena diracun kalau Al-Hussein meninggalnya itu dipenggal kepalanya di Irak di Karbala wah sekarang Karbala itu menjadi tanah suci kaum syiah mereka mereka itu mendewakan mengkultuskan Al-Hussein bin Ali bagi orang syiah itu orang suci Al-Hasan bin Ali eh Al-Hussein bin Ali demikian juga Karbala tempat Al-Hussein bin Ali itu terbunuh dipenggal kepalanya dijadikan semacam kalau Mekah Madinahnya itulah kota suci kalau kota suci orang Islam itu Allah yang menetapkan Mekah dan Madinah kesuciannya ini itu Allah tetapkan apa namanya haram dimasuki diinjak oleh orang kafir itu Allah yang menetapkan Mekah dan Madinah itu haram dimasuki oleh orang orang kafir itu suci makanya suka disebut haram main haram main itu dua kota mulia hanya Mekah dan Madinah kalau bagi orang siah Karbala bukan itu bukan Mekah Madinah Karbala itu tempat terbunuhnya Al-Hussein bin Ali kalau Al-Hussein bin Ali meninggalnya itu karena dibunuh melalui istrinya atas bukan petunjuk atau apalah hanya Yazid bin Muawiyah jadi dia sebetul bukan istrinya melalui minuman yang disuguhkan oleh istrinya itu istrinya itu tidak tahu ini yang meracunnya ini adalah Yazid bin Muawiyah meninggalnya tahun beragam nih ada yang menyebut tahun 4, 5 9 ada yang 49 ada yang menyebut tahun 50 ada yang tahun 51 ada yang menyebut tahun 58 ada beberapa riwayat berertinya yang mengatakan tahun tahun berapa Al-Hasan ini meninggal sampai ada berapa tadi yang menyebut ada yang menyebutkan tahun 54 55 59 58 nah sekitar itulah dan dimakamkan di Baki yang Baki ini kuburan sejak zaman Rasulullah Sallallam Baki itu kuburan di Bukan hanya satunya bukan hanya Baki kuburan di Madinah yang letaknya itu berdampingan dengan Masjid Nabawi Baki itu berdampingan alas jika di cikur lah kuburan masjid itu Baki itu tetakan itu Baki itu telenan itu berdampingan antara Masjid Nabawi dengan Baki kalau dari kalau merujuk kepada arah Qiblat kalau misalnya Masjid Nabawi Qiblat ke sana di kuburan di belah kencana kalau Qiblat ke arah sana Masjid Nabawi kuburan baki itu di sebelah kiri masjid berarti sebutnya kalau orang masuk masjid menghadap Qiblat berarti kuburan baki itu di sebelah kiri tidak berarti itu masjid itu kuburan tengah al-pukat dirinya dan bukan hanya Al-Hasan Ya saat itu banyak sahabat yang dikuburkan di Baki Banyak sahabat Sampai sekarang kuburan itu masih ada Dan kuburannya itu masih dipakai Artinya sampai hari ini Kalau orang menguburkan di Madinah Menguburkan jenazah kemana? Ke Baki Padahal tanahnya dari zaman sahabat Dari zaman Rasulullah Tidak ada perluasan Tidak ada perluasan Kuburan Baki itu sakit Tapi yang meninggal dikuburkan di sana Dari zaman Rasulullah sampai sekarang Itu itu pinuh-pinuh Karena kuburan yang sudah lama Itu kemudian dipakai lagi Kuburan yang sudah lama dipakai lagi Dan memang boleh Satu lubang Kuburan Digunakan untuk mengubur lebih dari Satu jenazah Baik yang baru Atau barang Misalnya meninggal dua Dikubur di satu Di satu lubang kuburan Boleh Atau ini sudah lama Sudah lama Dipakai lagi untuk Kalau ada yang meninggal Boleh Jadi kita saja akan ditembok Jadi susah Mau dipakai lagi Karena kalau di kita kan seperti itu Di kita itu Dan bukan hanya Karena kalau Sebetulnya kalau aturan Kuburan menurut syariat Islam Itu tidak boleh ditemok Itu tidak boleh ditemok Kalau di kita kan Kuburan orang Islam juga banyak kan Yang Yang ditemok Jadi kan Susah Mau dipakai lagi Nah diukur-ukur Sama gitu Itu kuburan bapak saya Dipakai Dikuburkan batur Baik Atau dibaki Terus Bergantian Dengan lubang yang Yang sama Lubang yang sama Karena kuburan baki Tidak ada perluasan Sampai sekarang Dari zaman Rasulullah S.A.W. Sampai sekarang Masih dipakai Mestinya 15 abad Batu Keseberaha Rebu Jangan dikubur Semua lemahi Karena memang aturannya demikian Menurut syariat Islam itu Ini ada satu lubang kuburan Ini boleh digunakan Kemudian digunakan lagi Untuk mengubur di sana Hanya diri kita saja Yang Apa namanya Yang Tidak demikian Meskipun itu kuburan Muslim Kuburan Muslim Cikur Temok Kuburan Meninggal Tahun sekian Tadinya Dikuburkan Dibaki Seperti juga Kebanyakan Saat itu Para sahabat Meninggalnya Dikuburkannya Di sana Dibaki Dan tadi Kuburan baki itu Sampai sekarang Masih ada Letaknya itu Berdekatan Bersebelahan Dengan Masjid Nabawi Persisnya Di samping kiri Di samping kiri Masjid Kuburan baki itu Di samping kiri Masjid Kalau sekarang Kuburan bakinya Dibenteng Tinggi Dan Kalau kita Jalan kaki Tidak Tidak Kelihat Ke dalam Bentengnya itu Tinggi Setengah Bentengnya itu Ada lubang-lubangnya Kalau kita Naik ke Masjid Nabawi Kelihatan Ke kuburan Kelihatan Kalau naik Ke lantai 2 Masjid Nabawi Kelihatan Ternyata kan Disana hanya Batu saja Sebagai tanda Itu Batu itu Di arah Di Kepalanya Kalau melihat Kuburan Di sana Dibaki Kemudian Kalau di Mekang itu Di Makla Nama kuburannya Makla Yang terlihat Hanya batu Tidak ada Tulisan apa-apa Tidak ada Pokoknya Hanya batu Saja Itu Kepala Berarti Kesananya Enggak Tidak ada Apa-apa lagi Hanya batu Saja Bahwa itu Kepala Di situ Berjejer Semuanya Semua kuburan Orang Islam Jenazahnya Dikuburkan Menghadap Ke Ke Qiblat Pasti Semuanya Sama Karena yang Dikuburkan Itu Menghadap Diarahkan Itu Menghadap Ke Qiblat Pasti Sama Berjejer Berbaris Rapih Sebetulnya Nah Kembali Lagi Kesini Jadi Dikuburkan Di Baki Tadinya Wadufina Bilbaki Wasallah Alayhi Said Bin Al-As Disebutkan Disini Ketika Al-Asan Itu Meninggal Said Bin Al-As Menyalatinya Wa Qabruhu Mashhurun Pihi Dan Kuburan Al-Asan Itu Dikenal Terkenal Bahwa dikuburnya Itu Dibaki Dapat Sahabat Juga Suka Diterangkan Kalau meninggal Terus dikuburnya Dimana Karena mereka Itu orang-orang Istimewa Orang-orang Yang istimewa Meninggal Di Anu Dikuburkan Disana Seperti yang Sudah kita Baca Misalnya Anas bin Malik Itu kan Meninggal Dimana Kemudian Ada Sahabat-sahabat Yang lain Ada yang Meninggal Di Kufah Dan Dikuburkan Disana Kalau Al-Asan bin Ali Meninggalnya Di Madinah Dikuburkan Di Baki Dan Kuburannya Itu Sangat Terkenal Ada Satu hadis Yang Menerangkan Keutamaan Ada Satu hadis Yang menerangkan Keutamaan Al-Asan Bin Ali Anna Nabiya Sallallahu Wasallam Kana Yakhtubu Farukia Ilayhil Hasanu Fa Amsakahu Waltafata Ilan Nas Summa Kola In Nabni Haz Sayyidun Wala Allah Wala Allah An Yusliha Bihi Baina Fi Ataini Azimataini Al-Muslimin Rasul 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 Sedang Khutbah Kemudian Al-Hasan Yabin Ali Diberikan Diberikan Di Apa namanya Rasul Rasul Sedang Khutbah Kemudian Al-Hasan Bin Ali Diberikan Kepada Rasul 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 Memegang Memangku Sesungguhnya Beliau Melihat Kepada Orang-orang Saat itu Kemudian Bersabda Inabni Haz Sayyidun Sesungguhnya Cucuk Bukan Anak Sesungguhnya Cucuku Ini Akan Menjadi Pemimpin Sesungguhnya Cucuku Ini Akan Menjadi Pemimpin Mudah-mudahan Allah Membereskan Dengan Cucuku Ini Antara Dua Kelompok Besar Kaum Muslimin Yang Bertikei Rasul Rasul Apalinya Akan Seperti Ini Antara Dua Kelompok Besar Kaum Muslimin Mudah-mudahan Allah Membereskan Melalui Cucuku Ini Antara Dua Kelompok Besar Kaum Muslimin Ini Sudah Disebutkan Berartinya Keutamaan Al-Hasan Itu Rasulullah Menyebutkan Sesungguhnya Cucuku Ini Akan Menjadi Pemimpin Kemudian Catan Berikutnya Tentang Biografi Banyaknya Yang menulis Biografi Dan Keutamaan Al-Hasan Bin Ali Ini Dan Jumlahnya Sangat Banyak Al-Hasan Bin Ali Itu Salah Seorang Ahli Hukum Salah Seorang Bahasa Wahua Minal Hukama Wal Huromai Wa Al-Hasya Al-Hasan Bin Ali Ini Seperti Ali bin Abu Talib Berarti Apa Namanya Mewarisi Sebutnya Mewarisi Sifat Sifat Bapaknya Yaitu Ali bin Abu Talib Yaitu Menjadi Ulama Ali bin Abu Talib Itu Ulamanya Di kalangan Para sahabat Sebagai Seorang Ahli Hukum Sebagai Orang Yang Sangat Mulia Tentang Jumlah Hadisnya Yang Diriwayatkan Dari Rasulullah Sallallam Al-Hasan Bin Ali Ini Meriwayatkan 13 Hadis Ada Ada 13 Hadis Yang Diriwayatkan Melalui Al-Hasan Bin Ali Ini Salah Satu Diantaranya Ini Dari Al-Hasan Bin Ali Bin Abu Talib Dari Al-Hasan Bin Ali Bin Abu Talib Ini Salah Satu Hadis Yang Seluruhnya Hadis Yang Diriwayatkan Melalui Al-Hasan Bin Ali Itu Ada 13 Itu Terdapat Banyak Dan Terdapat Itu Di Dalam Kitab Kitab Sunante Ada Di Kitab Abu Daud At-Tirmizi An-Nasai Ibnu Majah Di Antaranya Ini Hadis Ini Riwayat At-Tirmizi Nah Hadis Hadis Itu Ada Diriwayatkan Di Dalam Empat Kitab Dari Kitab Abu Daud At-Tirmizi An-Nasai Dan Ibnu Majah Jumlah Hadisnya Ada 13 Terdapat Di Dalam Kitab Sunan Namanya Sunan Abu Daud Sunan At-Tirmizi Sunan An-Nasai Dan Ibnu Majah Italah Keterangan Tentang Al-Hasan Bin Ali Cucunya Rasulullah Sallallam Yang Ketika Masih Kecil Ketika Masih Anak-anak Ada Beberapa Hadis Yang Meriwayatkan Mereka Ini Apa Mengganggu Mungkinnya Kalau bagi Mereka Ini Mengganggu Ketika Rasulullah Sallallam Solat Dua Ada Dua Pernah Waktu Solat Dua Duanya Datang Kemudian Rasulullah Itu Solat Rasulullah Sambil Berdiri Itu Memangku Hasan Dan Hussein Ketika Mau Ruku Diletakkan Dulu Mau Ruku Sujun Setelah Beres Ruku Sujun Ketika Masuk Rukat Berikutnya Berdiri Kemudian Dipangku Lagi Tapi Disini Ada Apa Namanya Kalau Ada Kejadian Yang demikian Mesti Ini Menjadi Contoh Menjadi Contoh Boleh Kalau Solat Sambil Gendong Anak Boleh Kalau Solat Sambil Menggendong Anak Rasulullah Pernah Melakukannya Tapi Disini Yang Dengan Kejadian Tersebut Pun Dengan Kejadian Tersebut Itu Tidak Mengurangi Nilai Tidak Mengurangi Kekhusuan Solat Rasulullah Sallam Tidak Mengurangi Kekhusuannya Tidak Mengurangi Keutamaannya Kesempurnaan Solat Rasulullah Sallam Ini Yang Pernahnya Saya Sampaikan Bahwa Situasinya Memang Demikian Artinya Tidak Bisa Dihindari Ketika Sedang Solat Terus Cucunya Datang Atau Ketika Sedang Solat Cucunya Datang Pastilah Mengajak Olin Budak Artinya Cucunya Al-Hasan Dan Al-Husin Mengajak Bermain Mana Tau Mana Ngerti Rasulullah Sedang Solat Tidak Mesti Diganggu Namanya Juga Anak Anak Jadi Panggul Oleh Rasulullah Sallam Apa Itu Mengurangi Nilai Mengurangi Kesempurnaan Solat Rasul Sallam Tidak Kalau Soal Terganggu Konsentrasi Solat Bukan Hanya Dengan Kejadian Dalam Kejadian Ini Kedatangan Al-Hasan Dan Husin Terganggu Konsentrasinya Oleh gambar Juga Pernah Rasulullah Itu Konsentrasi Solatnya Pernah Terganggu Itu Karena Di Dekat Tempat Solat Beliau Itu Ada Tirei Yang Bergambar Bukan Artinya Melihat Gambar Tapi Meskipun Penglihatannya Ditujukan Kebawah Kan Tetap Masih Terlihat Dan Terganggu Terganggu Konsentrasinya Terganggu Tapi Itu Tidak Mengurangi Kesempurnaan Solat Rasul Sallam Meskipun Rasul Sallam Itu Kan Apa Namanya Kemudian Setelah Sallat Kan Memerintahkan Ganti Tirenya Singkirkan Gambarnya Artinya Hal-hal Yang Bisa Mengganggu Fokus Konsentrasi Solat Itu Harus Diantisipasi Dari Awal Sejak Sebelum Solat Supaya Tidak Mengganggu Nah Kalau Rasul Sallam Sedang Solat Terus Anak Eh Anaknya Cucunya Al-Hasan Dan Hussein Datang Padahal Solatnya Sedang Berjamaah Bukan Solat Sendirian Sedang Berjamaah Makanya Ada Sahabat Yang Menerangkan Yang Melihat Kejadian Tersebut Terus Solatnya Sambil Memangku Cucunya Ketika Mau Ruku Ketika Mau Sujud Dilatakan Dulu Tersebut Bayang Di Ais Terus Di Echagen Terus Terus Kersujud Disangka Kita Naik Terus Kekudaan Disangka Ngejak Ulin Kersujud Terus Terus Budak Pikiran Ulin Sakal Sekolah 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 TK Beri Ulin Sekolah Budak Budak Pikiran Ulin Kebawa Pika Aki Akil Ulin Hayo Pika Aki Akil Pikiran Ulin Hayo Kepikiran Atu Budak Pikiran Pikiran Ulin Budak Masaga Lagi Solat Beri Ulin Diajak Serius Sholat Bodak Diajak Sholat Serius Beri Budak Budak Sebetulnya Alam Pikiran Budak Alam Pikiran Ulin Kan Ada Etak Ulah Kabawan Lebih Kakolah Hayo Sekolah Ulin Anggar Pikiran Nanti Siga Budak Teka Wah Sudah Rasulullah Sallallahu Memang Ada Tentang Hasan Dan Hussein Itu Pernah Demikian Waktu Masih Anak Anak Mereka Ini Pernah Beliau Sedang Sholat Mereka Datang Kemudian Dipangku Oleh Rasulullah Sehingga Beliau Sholatnya Sambil Memangku Cucunya Praktek Nanti Gitu Ketika Berdiri Membaca Fatihah Membaca Surat Rasulullah Sambil Memangku Cucunya Ketika Mau Ruku Disimpan Dulu Diletakkan Dulu Kemudian Ruku Sujun Bangkit Krokat Berikutnya Dipangku Lagi Ada Kejadian Demikian Tapi Catatan Penting Nama Kejadian Demikian Pun Itu Tidak Merusak Tidak Mengganggu Keutamaan Kesempurnaan Sholat Rasul Rasul Salat Rasul Tidak Tidak Sempurna Ada Pun Ini kan Pasti Konsentrasinya Terganggu Dengan Sambil Memangku Cucunya Kalau Kalau Terganggu Terganggu Konsentrasi Bukan Hanya Satu Kejadian Terganggu Konsentrasinya Dengan Karena Ada Tire Yang Bergambar Ternyata Rasulullah Merasa Terganggu Setelah Selesai Salat Ganti Tire Artinya Rasulullah Tidak 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 Tau Dari Awal Bahwa Si Gambar Itu Akan Mengganggu Setelah Selesai Salat Barulah Rasulullah Pemerintahan Ganti Tire Tidak Tidak Mengurangi Keutamaan Kesempurnaan Dan Nilai Salat Rasulullah Dengan Kejadian Jadi Pemimpin Ternyata Oleh Rasulullah Tadi Sudah Disebutkan Sesungguhnya Cucuku Ini Akan Menjadi Seorang Pemimpin Al-Hasan Itu Orang Hebat Seperti Tadi Mewarisi Mewarisi Karakter Sifat Dari Bapaknya Al-Ibin Abu Talib Salah Seorang Khalifah Salah Seorang Khalifah Itu kan Abu Bakar Khalifah Rasulullah Itu kan Yang pertama Abu Bakar Kemudian Umar Bin Khotob Yang ketiga Usman Bin Apan Yang keempat Ali Bin Abu Talib Kalau bukan Orang Terbaik Tidak Terpilih Ketika Rasulullah Meninggal Orang Terbaik Siapa Abu Bakar Beliau Yang Jadi Khalifah Setelah Abu Bakar Meninggal Orang Terbaik Siapa Umar Bin Khotob Ali Bin Abu Talib Terpilih Menjadi Seorang Khalifah Bahkan Disebutnya Khulafa Ur Rashidin Khulafa Ur Rashidin Itu Khalifah Yang Terpimpin Khalifah Yang Lurus Jujur Nah Salah Satunya Ali Bin Abu Talib Yang Empat Yang Empat Ini Khulafa Ur Rashidin Tambah Satu Lagi Khulafa Ur Rashidin Itu Dikenalnya Ada Lima Yang Empat Itu Yang Awal Abu Bakar Umar Bin Khotob Usman Bin Afan Ali Bin Abu Talib Satu Lagi Umar Bin Abdul Aziz Kalau Yang Lainnya Tidak Masuk Kedalam Kelompok Khulafa Ur Rashidin Khalifah Yang Lurus Yang Jujur Yang Terpimpin Seluruhnya Ada Lima Yaitu Yang Empat Yang Awal Tadi Ditambah Umar Bin Abdul Aziz Kalau Al-Hasan Memang Tidak Sempat Menjadi Khalifah Tapi Dia Ini Mubarisi Itu Karakter Dan Sifat Bapaknya Gak Itulah Al-Bit Al-Bit Umar Dengan Ini Juga Siapa Anaknya Adiknya Juga Samanya Al-Hussein Dan Dua-duanya Meninggal Dibunuh Kalau Al-Hasan Meninggal Diracun Oleh Yazid Bin Muawiyah Kalau Al-Hasan Al-Hussein Itu Meninggalnya Di Karbala Dibunuh Dan Kepalanya Dipenggal Kalau Gak Salah Al-Hussein Satu Tega Kisah Seperti Ini Kepalanya Itu Kemudian Dibawa Diserahkan Kepada Siapa Kalau Gak Salah Ke Siapa Tadi Muawiyah Bin Yazid Bin Muawiyah Nah Keutamaannya Banyaknya Tadinya Yang Menerangkan Biografi Dan Menerangkan Keutamaannya Dia Itu Termasuk Ahli Hukum Orang Sahabat Sahabat Yang Mulia Dan Jumlah Hadis Yang Diriwayatkannya Ada 13 Nah Sekarang Kemakna Hadisnya Rasul Salam Bersabda Tinggalkan Ma Yuribuka Atau Yaribuka Yuribuka Samalah Tinggalkan Apa Yang Meragukan Kamu Tinggalkan Apa Yang Kamu Ragu Berarti Kalau Dalam Kaidah Usul Fikih Ada Kaidah Yang Ini Al Yaqinu La Yuzalu Bishak Ada Lagi Yang Al Yaqinu La Yuzalu Ila Bilyakin Sesuatu Yang Yakin Itu Tidak Bisa Dihapus Tidak Bisa Dihilangkan Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Yang Ragu Syak Tidak 50 50 Kalau Yakin 100% Kalau Rojih Itu 75 Kalau Syak 50 50 Kalau Al Wah 25% Kalau Al Jahlu 0 Urutan Ilmu Kalau Al Jahlu Bodoh 0 Kalau Al 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 Wahmu 25 Persen Kalau Syak 50 Antara Benar Dan Salah Antara Iya Dan Tidaknya Itu 50 50 50 Mau datang ke rumah si A Ada gak si A di rumahnya? Kita masih di rumah Kita mau datang ke rumah si A Kita berpikir di rumah Masih di rumah kita Si A ada gak? Tak no berarti Belum ada pengetahuan apa-apa Belum ada indikasi yang mengarah ke Menunjukkan kepada ada atau Tidak ada Kemudian ada Berita Minang bohong Aya cina dimah 25% Apalagi Oh aya berarti karena kata si A juga tadi Ya kata orang Itu ada tapi udah ngomong Sakit itu lumayan Dibandingkan dengan asalnya Nah kemudian Ada lagi Ini yang ngomongnya Yang bisa dipercaya Ada di rumahnya Yakin ada? Belum Belum Bisa jadi Orang itu melihat ada Waktu kita datang Tuhan rumahnya kemudian Sedang pergi Benar ada Waktu dilihat oleh orang itu Diberitakan kepada kita Ada Sementara Kita ini Datang ke sana Misalnya perlu waktu Setengah jam Kan sebelum Setengah jam Orang yang sudah pergi Berarti gak ada Tapi tetap belum 100% Kemudian datang ke rumahnya Ayah Pasti ada gak Akan Kemudian terdengar Suaranya dari dalam Suara yangnya orang itu Sudah yakin belum? Akan Begitu Bertemunya Ayah Tak yakin 100% Sampai di rumahnya Sendal Ayah 75% Berarti Ke arah Adanya kan Lebih Lebih besar kan Dibandingkan dengan Begitu Datang ke sana Alah Motor Bisa jadi Yakin itu Kalau sudah Bertemu Dengan orangnya Dingali Motor Ayah Dingali Sendal Ayah Kemudian ketika Masuk Sampai di teras rumahnya Terdengar suara Dari dalam Ada Yakin Ada Belum Tapi ke arah Yakinnya Semakin Semakin Naik Tata Hapan Al-Jahlu Bodoh Nol Berarti Tidak punya Ilmu Tidak punya Pengatuan Apa-apa Naik Dari sana Al-Wahmu Itu Kadarnya Sekitar 25% Ke arah Benar kan Masih Jauh Naik Dari situ Syak Namanya Ini 50-50 Antara Benar Dan Salahnya Itu Setengah Setengah Naik Naik dari itu Ke arah yang Lebih Yakin Sebetulnya Hadis ini Tentang ragudan Dan yakin Dimana Yang yakin Itulah Asinku Dan yang yakin Itulah Yang membawa Kepada Ketentraman Tentram 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 Tentramnya hidup Nyaman Nikmatnya hidup Itu Kalau yakin Bahwa Yang diamalkan Ini Benar Coba Kalau orang Hidup Di dalam Apa yang Dilakukannya Ini Benar 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 Tapi Ya kan Baiklah Susuganan Nggak akan Nikmat Hidup Seperti itu Dan yang Yakin Benar Yang pasti Benar Itu Adalah Al Hak Yaitu Al-Hak Itu kan Ilmu Garis miring Agama Islam Yang diturunkan Oleh Allah Tata Benar Yang sesungguhnya Benar Yang hakiki Benar Yang sebenar Benarnya Itu adalah Islam Ilmu Yang diturunkan Oleh Allah Kalau bukan Dengan Al-Hak Bukan Dengan Ilmu Bukan Berdasarkan Agama Islam Yang diturunkan Oleh Allah Kalau bukan Berpegang Berartinya Melakukan Sesuatu Itulahnya Kalau melakukan Sesuatu Bukan Berlandaskan Bukan Berdasarkan Ajaran Islam Berarti Berdasarkan Apa Yang datang Dari manusia Pemikirankah Teori Tentang Hiduplah Manusia Berbagai Macam Teori Tentang Hidup Semuanya Berdasarkan Pikiran Pikiran Manusia Yakin Nggak 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 Yakin Karena Sesuatu Yang Yakin Itu Hanya Satu Yaitu Apa Yang Berdasarkan Atau Apa Yang Datang Dari Al-Hak Itu Benar Yang Sebenar Benarnya Kalau Allah Menyebutnya Di Napa Benar Sudah Sudah Dibahas Ini yang Kalau Bukan Al-Hak Kalau Bukan Berdasarkan Agama Islam Yang Diturunkan Oleh Allah Maka Itu Semuanya Kira 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 Orang Yang Mengeluarkan Berbagai Macam Teori Tentang Tentang Hidup Orang Yang Mengeluarkan Berbagai Macam Statement Berbagai Macam Teori Tentang Hidup Yang Membuatnya Sendiri Tidak Yakin Yang Membuatnya Tidak Sendiri Tidak Yakin Bahwa Itulah Yang Benar Dia Hanya Memperkirakan Saat Ini Inilah Yang Terbaik Bukan Yang Benar Ya Ketika Dia Mengeluarkan Teori Tersebut Dia Kan Dipengaruhi Oleh Dimana Dia Tinggal Kalau Teori Yang Dimunculkan Oleh Orang Eropa Diterapkan Disini Pasti Sama Nggak Budayanya Beda Kan Budayanya Beda Kemudian Yang Membentuk Pikiran Orang Yang Membuat Teorinya Itu Juga Beda Dengan Orang Sini Apa Yang Membuat Teronya Itu Yakin Bahwa Itu Benar Kalau Bicara Tentang Benar Pasti Tidak Orang Itu Ketika Mengeluarkan Suatu Tero Itu Dia Dalam Pikirannya Inilah Yang Terbaik Untuk Saat Ini Mungkin Juga Disini Di tempat Lain Belum Tentu Kalau Bicara Benar Itunya Makanya Asin Go Yang Mana Benar Itu Yang Benar Itu Adalah Apa Yang Datang Dari Allah Itu Benar Yang Sesungguhnya Mau Kapanpun Mau Dimanapun Allah Allah Menyebut Kalau Bukan Al-Hak Kalau Bukan Apa Yang Datang Dari Allah Disebut Gezon Kira-kira Pasti Apa Yang Datang Dari Manusia Itu Tidak Tidak Ada Yang Pasti Kalau Tidak Yakin Berarti Ragu Kesimpulan Nanti Kalau Ilmu Teori Yang Datang Dari Manusia Semuanya Meragukan Semuanya Ragu Tidak Ada Yang Pasti Benar Suka Banyaknya Kata Mutiara Sebutannya Apalahnya Kata Mutiara Sebuah Quote Of the Day Yang Begini Tapi Datangnya Dari Pikiran Artinya Yang Terpikir Saat Itu Apa Besok Masih Seperti Itu Apa Di Tempat Lain Juga Berlaku Yang Sama Belum Tentu Tapi Kalau Al-Hak Allah Sudah Menetapkan Agama Islam Ini Sempurna Sampai Hari Kiamat Tidak Ada Perubahan Ya kan Allah Sudah Menyebutnya Bahwa Agama Islam Ini Sudah Sempurna Kan Ayat Terakhir Yang Allah Turunkan Itu Pernyataan Yang Menyatakan Demikian Al-Yawma Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum Pada Hari Ini Aku Sempurnakan Agama Kalian Agama Islam Ini Sudah Sempurna Dan Tidak Akan Ada Perubahan Pergantian Revisi Perbaikan Tidak Akan Ada Al-Quran Sudah Sempurna Dan Inilah Benar Yang Sesungguhnya Di Luar Itu Semuanya Hanya Zon Disebutnya Kalau Quran Menyebutnya Zon Hanya Kira-kira Bukan Yang Benar Tapi Kalau Saya Katakannya Seperti Yang Barusan Ketika Seseorang Menetapkan Suatu Teori Itu Bukan Yang Membuat Teorinya Bukan Mengatakan Itu Yang Benar Tapi Itu Yang Terbaik Untuk Saat Itu Ketika Dia Membuat Teori Tersebut Itu Dipengaruhi Oleh Lingkungan Budaya Makanya Yang Mengeluarkan Teorinya Orang Barat Orang Eropa Orang Amerika Diterapkan Di sini Emang Sama Gitu Karakter Manusianya Sama Enggak Budayanya Sama Enggak Bukan Yang Benar Itu Menurut Orang Tersebut Kira-kira Debal Pasti Mau Nah Ini Rasulullah Bersabda Seperti Ini Tinggalkan Apa Yang Meragukan Apa Yang Meragukan Yang Mana Yang Meragukan Yang Meragukan Itu Yang Dasarnya Zon Yang Dasarnya Hanya Kira-kira Menduga Sugan Meren Susuganan Yang Memilikan Susuganan Yakin Zon Itu Yang Seperti Itu Tinggalkan Yang Demikian Ini Sabda Rasulullah Tinggalkan Yang Demikian Tinggalkan Yang Demikian Menuju Kepada Tinggalkan Yang Meragukan Kamu Menuju Kepada Yang Tidak Meragukan Yang Tidak Meragukan Yang Mana Al-Hak Disebut Al-Hak Itu Benar Yang Sebenar Benarnya Yaitu Agama Islam Yang Diturunkan Oleh Allah Nah Itu Tidak Ada Keraguan Termasuk Allah Menyebut Zalikal Kita Bula Raibafi Kan Di Di Awal Surat Al-Baqarah Zalikal Kitabu Itulah Kitab Yaitu Al-Quran La Raibafi Tidak Ada Keraguan Artinya Benar Semua Tidak Ada Yang Keraguan Tidak Ada Yang Meragukan Di Awal Al-Baqarah Menyebut Al-Quran Itu La Raibafi Tidak Ada Sedikit Pun Tidak Ada Sembarang Tidak Ada Sedikit Pun Keraguan Al-Quran Itu Semuanya Benar Ini Perintahnya Tinggalkan Siapa Yang harus Ditinggalkan Apa Yang harus Ditinggalkan Apa Yang meragukan Kamu Yang mana Yang bagaimana Yang bukan Al-Haq Berarti Yang bukan Al-Haq Itu Tidak Ada Yang Yakin Yang Yakin Itu Hanya Al-Haq Yang Yakin Itu Hanya Agama Islam Yang Allah Turunkan Selain Itu Semuanya Zon Disebutnya Al-Quran Menyebut Zon Kira-kira Menduga Meraba-raba Itulah Sebut Zon Kalau Al-Quran Kebenaran Yang Yang Sesungguh Yang Sesungguhnya Ini Lanjutannya Dak Mayuri Buka Tinggalkan Apa Yang Meragukan Kamu Apa Yang Membuat Kamu Ragu Yang Barusan Yang 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 Meragukan Yang Meragukan Itu Pokoknya Yang Manapun Yang Datang Dari Manapun Yang Datang Dari Siapapun Selain Dari Al-Haq Semuanya Meragukan Yang Yakin Itu Hanya Apa Yang Datang Dari Allah Agama Islam Nah Lanjutannya Fa'ina Sidko Tuma Ninatun Nah Karena Asidku Itu Benar Asidku Itu Benar Sementara Kalau Kalau Ingin Menjadi Benar Harus Bagaimana Kalau Ingin Benar Harus Bagaimana Ya Berpijak Kepada Landasan Yang Benar Pasti Benar Dan Itulah Yang Membuat Tuman Ninah Itulah Yang Membuat Tentram Itulah Yang Membuat Nyaman Selebihnya Atau Muaranya Berarti Apa sih Yang Sebetulnya Membuat Seseorang Merasa Tentram Nyaman Damai Nikmat Bahagia Kalau Yakin Hidupnya Berlandaskan Dan Berpegang Kepada Yang Benar Itulah Tuman Ninah Ya Kalau Hidupnya Itu Berpegang Berlandaskan Itulah Kepada Yang Benar Dan Yang Benar Itu Adalah Al-Hak Ajaran Agama Islam Teta Sebetulnya Tentram Nyaman 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 Damai Bahagia Nikmat Yang Hakiki Yang Sesungguhnya Itu Adalah Apabila Benar As Sinku Fa In Sinko Tuma Ninatun Karena Benar Itu Nyaman Tapi Ukurannya Tadi Benarnya Benar Apabila Sesuai Dengan Al-Hak Apabila Berlandaskan Al-Hak Kita Kaitkan Saja Ke hadis Ini Itu Yang Badal Islamu Goriban Wasaya Unduh Goriban Kemunculan Islam Itu Dianggap Asing Asing Aneh Karena Islam Kemunculannya Di tengah Jahiliah Muncul Islam Aneh Pasti Wasaya Unduh Goriban Dan Islam Akan Kembali Menjadi Aneh Menjadi Asing Kalau Dulu Dianggap Aneh Dianggap Asing Itu Wajar Karena Muncul Di tengah Masyarakat Jahiliah Menyemah Berhala Ya Aneh Karena Tidak Sama Dengan Yang Lain Tidak Sama Dengan Masyarakat Saat Itu Semuanya Menyemah Berhala Berhala Jika Itu Kan Bilal Itu Bilal Dihukum Oleh Pemiliknya Bilal Dihukum Oleh Pemiliknya Setelah Bilal Masuk Islam Dia Ini Melumuri Berhala Dengan Kotoran Kan Nyalaneh Kan Nyalaneh Kelakuan Bilal Diukur Dengan Apa Namanya Diukur Oleh Masyarakat Saat Itu Yang Semuanya Menyembah Berhala Nanti Islam Akan Kembali Seperti Itu Islam Akan Kembali Menjadi Asing Dan Aneh Tapi Bukan Di Tengah Orang-orang Jahiliah Di Tengah Orang Islam Sendiri Karena Orang Islam Sudah Banyak Yang Menyimpang Dari Ajaran Islam Sudah Banyak Dan Sudah Sangat Jauh Penyimpangannya Sehingga Ketika Ajaran Islam Ini Benar Benar Muncul Itu Kan Jadi Aneh Karena Yang Ada Sudah Banyak Yang Yang Menyimpang Fatuh Balil Goroba Hadisnya Barusan Seperti Itu Badal Islam Mugoriban Wasayang Udu Goriban Kemunculan Islam Itu Dianggap Aneh Dianggap Asing Nyeleneh Dan nanti Akan Kembali Demikian Dan akan Kembali Islam Itu Jadi Aneh Terasing Nyeleneh Kalau Kalau Dulu Di Tengah Masyarakat Jahiliah Kalau Nanti Di Tengah Kaum Muslimin Sendiri Di Tengah Orang Orang Islam Sendiri Fatuh Balil Goroba Berbahagialah Orang Orang Asing Yaitu Orang Orang Yang Terasing Karena Tetap Berpegang Kepada Ajaran Islam Pasti Beda Dengan Kebanyakan Itu Yang disebut Islamnya Sendiri Kan Dianggap Aneh Dianggap Asing Maka Beruntung Orang Yang Patuh Balil Goroba Orang Asing Artinya Orang Yang Berpegang Teguh Kepada Ajaran Islam Sampai Oleh Sesama Muslim Dianggap Nyeleneh Dianggap Aneh Dianggap Asing Beda Dari Yang Lain Sebetulnya Tetap Yang Membawa Nikmat Itu Yang Bagaimana Kalau Benar Pasti Akan Nikmat Hanya Benar Itu Yang Mana Itu Kalau Yang Tadi Berpegang Kepada Al-Hak Meskipun Minoritas Dan Dianggap Nyeleneh Artinya Jangan Jangan Diukur Dengan Mayoritas Dengan Kebanyakan Manusia Kalau Nggak Salah Al-Bin Abu Tolib Yang Menasehatinya Memberi Nasehat Al-Bin Abu Tolib Kalau Nggak Salah Nanti Kita Cari Lagi Kurang Lebih Isi Nasehatnya Hidup Itu Bukan Harus Sama Dengan Orang Lain Hidup Itu Harus Sesuai Dengan Dalil Hidup Itu Bukan Harus Sama Dengan Dengan Orang Gitu Hidup Itu Bukan Harus Sama Dengan Orang Atau Dengan Mayoritas Hidup Itu Bukan Harus Sama Dengan Mayoritas Manusia Hidup Itu Harus Sejalan Dengan Dengan Dalil Nah Karena Inilah Yang Hakikatnya Rasulullah Sudah Memberi Nasehat Dari Dulu Tinggalkan Apa Yang Membuat Kamu Ragu Tinggalkan Apa Yang Meragukan Yang Meragukan Itu Apa Yang Datang Dari Manusia Karena Benar Itu Nyaman Benar Itu Tentram Benar Itu Nikmat Yang Membuat Demikian Itu Kalau Jadinya Kalau Ketika Melakukan Sesuatu Ketika Melakukan Sesuatu Kita Yakin Ini Benar Yang Kita Lakukan Karena Sesuai Karena Sejalan Karena Berdasarkan Ajaran Islam Nah Yang Demikian Yang Membuat Tuman Tentram Nikmat Nyaman Damai Yang Sesungguhnya Bukan Yang Berdasarkan Zon Berarti Bukan Yang Berdasarkan Apa Yang Datang Dari Manusia Meskipun Mayoritas Bukan Yang Berdasarkan Apa Yang Datang Dari Manusia Meskipun Mayoritas Meskipun Semua Orang Seperti Itu Emang Ia Yang Begitu Yang Buat Nikmat Nyaman Bukan Tinggalkan Yang Benar Benar Itu Nyaman Dan Yang Tidak Benar Di Antara Bentuk Al Kaziba Di Antara Bentuk Yang Tidak Benar Itu Adalah Apa Yang Disebut Sebelumnya Yaitu Apa Yang Meragukan Itu Tidak Benar Berarti Sedikit Lagilah Ditambahan Tadinya Sampai Dijadikan Dalam Ilmu Sulfiqis Sampai Jadi Satu Kaidah Sesuatu Yang Yakin Tidak Bisa Dihapus Dikalahkan Dihilangkan Oleh Yang Ragu Sesuatu Yang Yakin Itu Bisa Dikalahkan Dihapus Diganti Harus Dengan Yang Yakin Lagi Nah Rasulullah Sallam Contohnya Seperti Ini Apabila Seseorang Sedang Sholat Lalu Dia Terasa Rasulullah Menyebutnya Merasakan Ada Sesuatu Terasa Ada Sesuatu Di Perutnya Maka Jangan Membatalkan Sholatnya Hingga Dia Mendengar Suaranya Atau Mencium Baunya Maksudnya Yakin Bukan Harus Benar-benar Terdengar Cuma Tidak Kadang Yakin Batal Itu Hanya Bahasa Yakin Sedang Sedang Sholat Nih Batal Gak Ya Mau Batal Tapi Yakin Jadinya Batal Enggak Batal Enggak Batal Enggak Nah Rasulullah Apa namanya Memerintahkan Lanjutkan Sholatnya Jangan Dibatalkan Karena Batal Enggak Batal Enggak Batal Yakin Enggak Atau Yakin Batal Enggak Batal Enggak Batal Enggak Artinya Batal Enggak Ragu Bukan Enggak Batal Atau Pasti Batal Pasti Batal Enggak Tidak Batal Juga Enggak Batal Enggak Batal Enggak Batal Ragu Enggak Batal Juga Ragu Buang Yang Ragu Jangan Diambil Yang Yakin Yang Mana Yang Yakin Sedang Sholat Terus Berarti Sholat Karena Batal Atau Tidak Dua-duanya Ragu Contohnya Tinggalkan Yang Ragu Di antara Praktek Tinggalkan Yang Ragu Sampai Yakin Batal Indikasinya Anggaplah Indikasinya Apakah Tercium Baunya Atau Terdengar Suaranya Biar Aku Segera Beleduh Yakin Untuk Batur Batur Mereka Ngejelengeng Kita Katorekan Montoh To Batal Atau Orang Lain Sudah Menutup Hidung Montoh To Batal Itu Balik Kersalesma Itu contohnya Contoh kecil Sebetulnya Tinggalkan Yang Meragukan Ambil Yang Yang Tadi Ilama Apa Yang Datang Dari Angga Selain Yang Dari Allah Berarti Dari Mana Dari Manusia Ada yang Lain Coba Kalau Selain Dari Allah Berarti Dari Mana Dari Sesama Manusia Pasti Kalau Dari Sesama Manusia Paling Kuatun Nepika 50 Apalagi Yakin Benar Gak Gak Gampai Apa Yang Datang Dari Manusia Tadinya Tahapannya Al-Jahlu Al-Wahmu Asyaku Al-Rajihu Al-Yakin Kalau 100% Yakin Nah Ini Hanya Al-Hak Yang Bisa 100% Kalau Yang Datang Dari Manusia Artinya Yakin Benar Hanya Al-Hak Kalau Yang Datang Dari Manusia Paling 50% Benar Salah 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 Benar Kebenaran Tadinya Jelam Maka Itu Benar Kebenaran Maka Salah Pasti Jelam Tadinya Menutur Jelam Kalau Mengikuti Apa Yang Dari Manusia Ragu Sampai Kepada Syak Sebut Tana Ilmu Sul Boro 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 100 Karena 75 Jauh Hanya Mentok Di 50 Benar Salah Benar Salah Benar Kebenaran Namun Salah Pasti Artinya Mengikuti Yang demikian Itu Pasti Salah Meskipun Ternyata Benar Benar Kebenaran Artinya Mengikuti Yang Syak Itu Salah Yang Benar Itu Mengikuti Yang Yakin Kalau Mengikuti Yang Yakin Jadi Benar Jadi Asid Asid Itu Mendatangkan Tuman Ninah Jadi Hidup Ini Indah Eh Hidup Hidup Ini Pasti Nyaman Nikmat Tentram Damai Tuman Ninah Kalau Yakin Yang Diamalkan Itu Benar Dan Benar Itu Hanya Berdasarkan Al-Hak Bukan Yang Datang Dari Manusia Hadis Keduanya Tentang Asid Kuk Demikian Tadi Ini Ada Jarang Yang Mengungkap Tentang Cucu Rasulullah Al-Hasan Dan Hussein Yang Terkenal Itu Tentang Dibunuhnya Itulah Tentang Mereka Kalau Al-Hasan Dan Hussein Yang Terkenal Itu Malah Tentang Terbunuhnya Terbunuhnya